Terima kasih. Dan kita bicara kuantitas, itu ada BBWS dari Kementerian PU dan BPDAS, itu untuk penservasi untuk daerah ulunya. Aliran sungai ini memang itu berada di bawah penguasaan BBWS, tetapi kemudian setelah kita ada kesempatan bersama dengan beberapa menteri, ada 4 menteri, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Menteri PU, dan Pertanian. Itu memiliki satu kesempatan bahwa akan disiapkan anggaran di sub-sub kedinasan ataupun kementerian-kementerian tadi. PU itu untuk menjaga daerah aliran sungainya, kehutanan untuk hulunya, pertanian untuk hilirnya, dan lingkungan hidup untuk baku mutunya, kualitas baku mutunya. Nah, kita melakukan itu terus secara berkala. Namun, seperti yang tadi kami sampaikan, tentu pemerintah tidak bisa setiap 24 jam terjun ke sungai. Jadi memang dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat. Pak, jika kasusnya adalah bangunan itu sudah berdiri, taruhlah di daerah puncak, itu vila itu sudah sampai ke bantaran sungai, termasuk seperti yang kita lihat ini. Nah, di Kabupaten Bogor ini sudah dilakukan beberapa penindakan-penindakan, ya, dilakukan oleh Kabupaten Bogor. Hanya ada kendala masalah, yaitu ketika harus melakukan pengusuran atau perubuhan, itu perlu anggaran. Nah, anggaran itu tidak tersedia. Artinya tentu ini harus kita duduk sama-sama, memploting, istilahnya mengirimkan, atau merubuhkan, atau membenahi, itu kan diperlukan anggaran yang besar. Jadi penindakan tidak hanya cukup dengan hukumnya saja. Memang pemerintah provinsi sudah mengeluarkan peraturan untuk pemantauan, pengawasan, dan perlindungan das. Pemerintah provinsi sudah dilakukan dan tugas itu sudah diberikan kepada Kabupaten-Kabupaten kota untuk menjaganya. Kita bekerja sama dengan BPWS, Balai Besar, wilayah sungai, untuk kuantitas air tersebut, ya. Karena nanti ke depan kita akan punya problematika kedua yang amat berat, yaitu adalah ketahanan air. Ketahanan air bersih ini akan terjadi. Artinya jika kita tidak dari sekarang mengkonservasi air menjadi bersih, kemungkinan besar kita akan mengalami krisis air. Hilangnya air bersih, di mana-mana tercemar, tidak ada konservasi, tidak ada reservoir, tidak ada sumur-sumur resapan, air tanah akan cepat habis. Nah ini perlu disadari oleh semuanya. Karena umumnya pasyarakat juga masih banyak menyedot air itu dari air tanah.